Intro Terkisahlah seorang raja pada abad ke-15 Di pulau Alor Besar, Nusa Tenggara Timur Raja Baulolong Raja pertama kerajaan Baulolong yang dilahirkan bukan dibesarkan Ketika itu sang raja belum memeluk Islam Begitu pula dengan rakyatnya Awal penyebaran agama Islam di Alor Besar terbagi dalam tiga tahap Nanti masa lagi datang tahapan kedua Jadi ini sudah dua tahapan Tahapan pertama orang asli Tahapan kedua orang meluku Tahapan ketiga orang bugis Dua warga kampung Hulnani Alor Oilelang dan Singanaha Belajar agama Islam kepada Sultan Menanga di Pulau Solor Islam ketika masuk di Alor ini Pada masa raja kerajaan Alor yang kedua Baulolong Ketika pada masa raja Baulolong pertama Itu Islam belum tiba di Alor Nanti pada masa pemerintahan raja Baulolong kedua Baru Islam itu bisa masuk di Alor Tahap kedua dibawa oleh Imam Ilyas Gogo Atau Imam Gogo yang berasal dari Maluku Kedatangan Iyang Gogo membawa sebuah kitab suci Al-Quran Berukuran besar dengan tulisan tangan di atas lembaran kulit kayu yang disama Al-Quran tua itu masih tersimpan dalam keadaan utuh dan terawat Iyang Gogo Oilelang dan Singanahalah Orang pertama yang membawa dan menyebarkan agama Islam di Alor besar Sebagai sarana penunjang dalam penyiaran agama Islam Dibangunlah rumah-rumah ibadah Semasa hidupnya ketika tokoh penyebar agama Islam itu Telah tiga kali membangun masjid Di situ mereka lalu mengadakan pembagian-pembagian tugas Jadi Iyang Gogo itu sendiri tugasnya sebagai Bung Sumpit Sekalian dengan membantu imam Sedangkan Oilelang itu sendiri Dengan Singanah itu imam Terus ada lagi Yang datang bersama Yang Gogo namanya Karim Yunus Itu dia juga pembantu Mereka lakukan itu secara bersama-sama Tahap ketiga penyiaran agama Islam di Alor besar Terjadi pada pertengahan abad ke-16 Para Mubalik dari Bugis dan Makassar Datang untuk melengkapi dan menyempurnakan ajaran agama Islam Yang diterima oleh penduduk sebelumnya Tapi nanti setelah Bugis ini datang Itu baru sunatnya mulai pakai pisau Puasanya itu sudah mulai 30 hari Lalu baca Al-Quran yang tadi H itu tidak bisa disebut H Kalau pada masa dari Iyang Gogo itu H itu masih disebut K Jadi kalau ucap Alhamdulillah itu dia bilang Al-Khamdulillah Baru disempurnakan Bugis ini Kalabahi Kota Kenari Begitulah sebutan kota yang memiliki jumlah penduduk 200 ribu jiwa Wilayah yang bergunung dan berbukit Menyebabkan variasi iklim yang tinggi Tak heran pertanian dan perkebunan Menjadi penopang perekonomian rakyat Seperti di wilayah Moru kecematan Alor Barat Daya Ada dua kelompok tani Yakni Karmel dan Abad Jaya Kelompok tani Karmel merupakan penduduk asli Sedangkan kelompok tani Abad Jaya Berasal dari Timur Leste Karmel mayoritasnya Islam Itu kalau anggota itu ada beberapa golongan agama itu ada di dalam semua Abad Jaya pun demikian bersama Ada Islam, ada Kristen Walaupun berbeda keyakinan Dua kelompok tani ini sangat dekat dalam hubungan persaudaraan Untuk menjaga kerukunan Agar tidak terjadi kesalahpahaman itu Setiap awal kegiatan hingga akhir kegiatan itu Kami selalu adakan semacam pertemuan Jadi ada rapat-rapat anggota begitu Kelompok tani Keharmonisan yang terjadi di Alor Tak terlepas dari rasa demokrasi yang ditanamkan Raja Baulolong Meskipun kerajaan Baulolong tinggal sebuah kisah Namun kerukunan dan persaudaraan yang diwariskannya masih terus terjaga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton